Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kali ini kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat Di seluruh Indonesia dan tidak kurang suatu hafal Kali ini kami akan mencoba membuat video Bagaimana caranya mengatasi hamagurem pada backlog jamur kita Karena dalam budidaya jamur ini bukan hanya untuk menguntungkan yang kita pikirkan Tetapi ternyata juga kita bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit dalam budidaya jamur tiram Namun pada saat kita gagal atau mengalami kerugian seperti ini Janganlah berhenti budidaya jamur pada saat kita mengalami kerugian Tetapi berhentilah budidaya jamur pada saat Anda sangat sukses Begitu, itu pesan kami Kami sudah budidaya jamur selama bertahun-tahun Namun tumben kali ini kami mengalami kerugian Karena backlog jamur kami ternyata terserang oleh hama yang katanya orang hama aburam Begitu, setelah kami konsultasi, tanya kepada para master Ternyata backlog jamur tiram kami terserang hama guram Nah itu Ternyata hama guram ini sangat kejam saudara-saudaraku Di seluruh tanah air Kenapa saya bilang kejam dan dasar Karena dia menghabiskan backlog Backlog kita habis Maksud kami mesilium yang ada di backlog itu Habis dimakan oleh guram yang tadinya putih Dia menjadi coklat Begitu Seperti kembali seperti backlog Pada awal sebelum ditaruhkan bibit Begitu Contohnya Seperti ini Sedara-saudaraku Nah seperti ini Ini tadinya backlog ini putih Putih bagus Seperti backlog yang ini ya Seperti ini backlognya bagus Tetapi Setelah dia kena hama guram Dia tiba-tiba menjadi coklat Kembali ke asalnya Sebagaimana sebelum Backlog itu ditunduhi oleh bibit mesilium putih Seperti ini Begitu sedara-saudara Jadi Ini Kalau saya lihat ini backlog kami Banyak sekali yang kena guram Guram seperti ini Seperti ini Seperti ini Juga ini Kalau ini Kalau ini tidak dia putih Ini tadinya putih seperti ini Bagus seperti ini Putih Ini juga Kena hama guram Ini juga kena hama guram Kalau ini belum kena dia Bayangkan ini Putih semua sebetulnya Tapi dia kena hama guram ini Sekitar 20% 20% dia kena hama guram 20% dia kena hama guram Jadi kerugian kita sangat banyak Tidak tumbuh sama sekali Tidak tumbuh sama sekali Dari awal sampai akhir Dia tidak tumbuh Begitulah Kenapa sampai terserang Hama guram Hama guram Hama guram Pembuli daya jamur yang kami hormati Kenapa kami di kumbung yang ini Terserang Hama guram Sedangkan kumbung kami yang lain Yang 1, 2, 3, 4 Itu tidak terkena hama guram Bagus Kenapa? Karena Ternyata kumbung ini Waktu kami mengganti Backlog lama dengan backlog baru itu Kami tidak membersihkannya dengan bagus Itulah akibat Daripada tidak membersihkan kumbung dengan bagus Seperti ini Sedara-sedara Karena kami lumayan sibuk pada bulan-bulan Ini bekas backlog lama Masih tercecer di sini Di sana Ini berada Kotoran-kotoran Banyak Nah ini yang menyebabkan Timbulnya Hama guram Berapa kerugian kita Karena Hama guram itu Sedara-sedara Nah ini Yang ini Ada 2.000 backlog ya Yang kena Tapi di kumbung kami yang lain Tidak kena Bagus-bagus Berapa kerugian kita Itu kalau Harga backlog itu Satu biji Backlog itu 4.000 Kalau 2.000 itu berarti Harga backlognya saja 8 juta Nah Kalau yang kena guram itu Bisa 50% Maka kita akan Rugi di awal itu Sebanyak 4 juta Nah itu kerugian Hama guram ya Belum waktu Tenaga dan sebagainya Itu dari Segi harga Backlog saja Nah oleh sebab itu Inilah alasan kami Membuat video Supaya Rekan-rekan Para petani jamur tiram Di seluruh Indonesia Bisa mengambil Manfaat Dari Video Kami yang ini Sehingga kalian Tidak Mendapat Kerugian Yang seperti Yang kami alami Karena Kalau Sekali kita Berbudi Berbudi daya Jamur tiram itu Maka Sepertinya Selama-lamanya Kita akan Berbudi Berbudi Jamur tiram Karena Menguntungkan Begitu Walaupun sedikit Tapi dia Mengalir Seperti Air Sungai Atau air sungai Tapi yang kecil Tapi tetap Tiap pagi Kita akan Mendapatkan Yang namanya Rezeki Dari Allah Nah itu Sehingga kami Berbagi Pengalaman kami Bagaimana Caranya Mengatasi Hama jamur tiram Hama jamur Yang terkena Guram ini Caranya itu Sederhana Sedara-sedara Yaitu Dengan Memakai Bahan Namanya Nih Obat Namanya Lanati Tulisannya Tulisannya Lanati 20WP Ini Tapi kalau Di toko obat Pertanian Disebut ya Sebutannya Lanat Begitu Produksi Daripada Dupont Nah ini Banyaknya 15 gram Yang 15 gram Ini Bisa Dicampur Dengan air Sebanyak 15 liter Yang 15 liter Nah ini Disemprotkan Ya Disemprotkan Ke Backlock Yang Terkena Guram ini Tapi Campurannya Jangan kurang Dari 15 liter Yang ini Karena Kalau terlalu Kental Nanti Backlocknya Menjadi Mengeras Kalau kami Yang Memakai Penyiraman Kabut Seperti itu Ya Kami Taruhkan Juga Dia Di Bag Tempat Mengambil Air Itu Karena kami Pakai Sistem Otomatis Kabut Jadi Tinggal Naruhkan Ini Obat Obat Lanati Ini Saja Sebagian Di Apa Di Tempat Penampungan Airnya Kami Taruhkan Ini 15 Satu Burkus Ini 15 liter Kemudian Kami Hidupkan Mesinnya Ya Dia Nyemprot Sendiri Karena Dia Otomatis Namun Kami Juga Menyemprot Langsung Ke Backlock Supaya Dia Langsung Kena Kena Ke Backlock Ke Isi Backlock Seperti Ini Harus Kena Seperti Terus Itulah Cara Menanggulangi Guram Ini Insyaallah Kalau Sudah Diobati Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Itu Tentunya Kalau Kita Sudah Panen Jamur Baru Disentrot Sudah Panen Baru Disentrot Kira-kira Selama Satu Minggu Itu Insyaallah Guram Sudah Habis Ingat Ini Kami Bukan Promosi Tapi Memang Inilah Obatnya Yang Kami Pakai Lanate Lanat Ini Yang Dipakai Boleh Juga Menggunakan Apa Namanya Itu Daun Sandan Yang Dipincang Dipincang Dan Untuk Batu Ini Siang Langan Inilah Yang Sampai Ini Hampir Kosong Yang Putih Putih Begitu Saudaraku Yang Bisa Kami Bagikan Semoga bermanfaat video kali ini dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di share jangan lupa di share like dan terutama di subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga kali ini kami menjumpai kalian dalam keadaan sehat walafiat di seluruh Indonesia dan tidak kurang suatu apa kali ini kami akan mencoba membuat video bagaimana caranya mengatasi hamagurem pada backlog jamur kita karena dalam budidaya jamur ini bukan hanya untuk menguntungkan yang kita kita pikirkan tetapi ternyata juga kita bisa mengalami kerugian yang tidak sedikit dalam budidaya jamur tiram namun pada saat tidak kita gagal atau mengalami kerugian seperti ini janganlah berhenti budidaya jamur pada saat kita mengalami kerugian tetapi berhenti tetapi berhentilah budidaya jamur pada saat anda sangat sukses begitu itu pesan kami kami sudah budidaya jamur selama bertahun-tahun namun tumpen kali ini kami mengalami namanya mengalami kerugian karena backlog jamur kami ternyata terserang oleh hama yang katanya orang hama guram begitu setelah kami konsultasi tanya kepada para master ternyata backlog jamur tiram kami terserang hama guram nah itu ternyata hama guram ini sangat kejam saudara-saudaraku di seluruh tanah air kenapa saya bilang kejam dan dasar karena dia menghabiskan backlog backlog kita habis maksud kami mesilium yang ada di backlog itu habis dimakan oleh guram yang tadinya putih dia menjadi coklat begitu seperti kembali seperti backlog pada awal sebelum ditaruhkan bibit begitu contohnya seperti ini saudara-saudaraku ah seperti ini ini tadinya backlog ini putih putih bagus seperti backlog yang ini ya seperti ini backlognya bagus ya tetapi setelah dia kena hama guram dia tiba-tiba menjadi coklat kembali ke asalnya sebagaimana sebelum backlog itu ditunggui oleh bibit mesilium putih seperti ini begitu saudara-saudara jadi ini kalau saya lihat ini backlog kami banyak banyak sekali yang kena guram guram seperti ini seperti ini seperti ini juga ini kalau ini tidak dia putih ini tadinya putih seperti ini bagus seperti ini putih ini juga kena hama guram ini juga kena hama guram kalau ini belum kena dia bayangkan ini putih semua sebetulnya tapi dia kena hama guram ini sekitar 20% 20% dia kena hama guram jadi kerugian kita sangat banyak ciri-cirinya seperti itu saudara-ku yang namanya guram itu ada makhluk kecil di sini di backlog ini di sini nah dialah yang memakannya sehingga sebetulnya dia harus tumbuh jamurnya seperti ini seperti ini karena ini masih putih belum kerang hama maka dia tumbuh jamurnya namun ini dia tidak tumbuh sama sekali dari awal sampai akhir dia tidak tumbuh ya gitulah kenapa sampai terserang hama guram para pembudidaya jamur yang kami hormati kenapa kami di kumbung yang ini terserang hama guram ya sedangkan kumbung kami yang lain yang satu dua tiga empat itu tidak terkena hama guram bagus kenapa karena ternyata kumbung ini waktu kami mengganti backlog lama dengan backlog baru itu kami tidak membersihkannya dengan bagus itulah akibat daripada tidak membersihkan kumbung dengan bagus seperti ini saudara-saudara karena kami lumayan sibuk pada bulan ini bekas backlog lama masih tercecer disini disana ini ada potoran banyak nah ini yang menyebabkan timbulnya hama guram berapa kerugian kita karena hama guram itu saudara-saudara nah ini yang ini ada dua ribu backlog yang kena tapi di kumbung kami yang lain tidak kena bagus-bagus berapa kerugian kita itu kalau harga backlog itu satu biji backlog itu empat ribu kalau dua ribu itu berarti harga backlognya saja delapan juta nah kalau yang kena guram itu bisa lima puluh persen maka kita akan rugi di awal itu sebanyak empat juta nah itu kerugian hama guram ya belum waktu tenaga dan sebagainya itu dari segi harga backlog saja nah oleh sebab itu inilah alasan kami membuat video supaya rekan-rekan para petani jamur tiram di seluruh Indonesia bisa mengambil manfaat dari video kami yang ini sehingga kalian tidak mendapat kerugian yang seperti yang kami alami karena kalau sekali kita berbudi berbudidaya jamur tiram itu maka sepertinya selama-lamanya kita akan berbudaya jamur tiram karena menguntungkan begitu walaupun sedikit tapi dia mengalir seperti air sungai atau air sungai tapi yang kecil tapi tetap tiap pagi kita akan mendapatkan yang namanya rezeki dari Allah nah itu sehingga kami berbagi pengalaman kami bagaimana sih caranya mengatasi hama jamur tiram hama jamur yang terkena guram ini caranya itu sederhana saudara-saudara yaitu dengan memakai bahan namanya nih obat namanya lanati tulisannya tulisannya lanati 20WP ini tapi kalau di toko obat pertanian disebut ya tersebutannya lanat begitu produksi daripada Dupont nah ini banyaknya 15 gram yang 15 gram ini bisa dicampur dengan air sebanyak 15 liter yang ini 15 liter nah ini disemprotkan ya disemprotkan ke backlog yang terkena guram ini tapi campurannya jangan kurang dari 15 liter yang ini karena kalau terlalu kental dia nanti backlognya menjadi mengeras begitu kalau kami yang memakai penyiraman kabut seperti itu ya kami taruhkan juga dia di bak tempat mengambil air itu karena kami pakai sistem otomatis kabut jadi tinggal naruhkan ini obat obat lanati ini saja sebagian di apa di tempat penampungan airnya kami taruhkan ini 15 satu bungkus ini 15 liter kemudian kami hidupkan mesinnya ya dia menyemprot sendiri karena dia otomatis namun kami juga menyemprot langsung ke backlognya supaya dia langsung kena kena ke backlognya ke isi backlognya seperti ini harus kena seperti itu nah terus itulah cara menanggulangi guram ini insyaallah kalau sudah diobati dalam jangka waktu satu minggu itu tentunya kalau kita sudah panen jamur baru disemprot sudah panen baru disemprot kira-kira selama satu minggu itu insyaallah guramnya sudah habis ingat ini kami bukan promosi tapi memang inilah obatnya yang kami pakai lanate lanat ini yang dipakai boleh juga menggunakan apa namanya itu daun pandan yang dipincang pincang itu ada telepon biarin abad kemudian bagaimana menanggulangi ini backlog yang ini ini kita buang saja ini kita buang buang kita buang sampai ini hampir kosong tadinya yang putih putih begitu saudaraku yang bisa kami bagikan semoga bermanfaat video kali ini dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di share jangan lupa di share like dan terutama di subscribe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum